Oke, jadi sekarang ini saya mau menjelaskan tentang virtual AP. Apa itu virtual AP? Ada banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan di sini. Juga akan banyak kerugian yang bisa kita dapatkan di sini. Sehingga kamu tahu kapan kamu akan pakai virtual AP ini. Atau kamu tidak mau pakai. Kamu tahu nanti. Oke, yang pertama, virtual AP itu adalah akses poin virtual. Akses poin virtual yang bisa dibuat di routernya Mikrotik. Jadi sifatnya seperti akses poin. Tapi virtual. Virtual dalam arti bukan akses poin yang sebenarnya. Ya, seperti akses poin. Nanti sepertinya itu bagaimana saya jalankan di belakang. Bedanya apa dengan akses poin yang sungguhannya? Kamu sudah belajar tahu kemarin itu sebuah interface wireless bisa difungsikan sebagai akses poin. AP Bridge. Api Bridge. Atau dia bisa difungsikan sebagai station atau station bridge. Kalau dia jadi AP, berarti dia bisa menerima banyak client. Wireless client. Kalau dia jadi station atau station bridge, dia harus connect ke sebuah AP yang lain. Nah, sekarang virtual AP itu adalah bukan AP yang itu. Dia itu semacam AP yang itu, tapi dia nempel ke master interface-nya. Master interface-nya apa? Master interface-nya adalah master interface dari wireless yang sesungguhnya. Nanti di belakang saya jelaskan lagi dengan tutor saya. Sekarang saya mau banyak tentang bagaimana, apa yang digunakan di virtual AP itu. Bisa apa saja. Dengan virtual AP berarti dapat dimungkinkan satu master wireless. Billion satumu. Billion satumu itu bisa buat sampai 3, 4, 5 akses poin. Virtual. Bisa misalkan itu, contohnya itu ya. Yang untuk akses poin yang pertama itu untuk guru. Kamu buat hotspot-nya lagi yang mau tanya saya tentang hotspot itu apa. Saya jelaskan lagi hotspot itu apa. Guru. Dikasih nomor IP 10, 10, 10, 1. Terus SSID untuk siswa. Dikasih 10, 5, 5, 1. Untuk tamu. Kalau ada tamu kesekolahan atau tamu keubaya, dikasih nomor IP itu. Berarti dari sini satu master itu akan jadi 3 virtual AP. Dibuat 3 virtual AP. Itu yang pertama. Akhir-akhirnya penggunaannya seperti itu. Jadi satu master interface wireless bisa dijadikan lebih dari satu virtual AP. Bikin 100 gimana? Ya, enggak apa-apa bikin 100. Tapi isi apa, nanti performanya bagaimana nanti kita lihat di belakang. Nah, kalau di kantor-kantor biasanya begini. Tamu dikasih hotspot. Hotspot itu apa? Hotspot itu adalah sebuah sistem wireless yang bisa memungkinkan kamu memanajemeni kliennya. Misalkan saja. Kamu kasih username password untuk orang-orang tertentu. Kemudian username password itu hanya bisa akses berapa gigabyte. Orang-orang itu bisa akses internet dengan throughput berapa. Terus bisa kamu ongkosi. Misalkan kalau mau bayar. Jadi bayarnya berapa rupiah. Kalau warnet. Zaman dulu ada warnet itu. Untuk main-main game itu. Itu bisa pakai hotspot ini. RT, RW, net itu contohnya yang untuk pakai hotspot ini. Jadi ada dua SSID karyawan sama tamu. Kalau karyawan pakai jadinya. Nanti kalau kepinginan itu nanti kita bikin hotspot. Jadi kamu tahu. Tidak usah saya jawab keuntungannya apa. Nanti kamu setahu sendiri keuntungannya apa. Setelah kamu bikin. Kamu tak bilangnya bercuma. Kamu tidak tahu. Itu keuntungannya apa. Mesti aku tak kasih tahu keuntungannya. Karena kamu tidak nyoba. Nanti setelah ini kita coba hotspot. Kamu tidak selalu nyoba hotspot. Penggunaan yang lain gimana? Penggunaan yang lain kemarin saya sudah jelaskan sekilas tentang capsman. Capsman itu adalah manajer untuk ngatur. Management untuk ngatur access point. Jadi kalau kamu punya dua auditor. Kamu bisa ngatur. Kamu bisa ngatur. Ngatur cap-nya. Jadi ngatur access point. Saya punya access point. Ini kan ada router satu. Ini ada cap-nya. Ini kan berhubungan dengan yang lain. Dengan wireless yang lain. Yang di sini juga berhubungan dengan wireless yang lain. Kamu bisa atur. Pake wireless. Ini digunakan untuk casman bisa. Terus. Nah ini yang biasa tadi itu. Jadi satu. Ini ada dua. Nanti di sini mau di hotspot. Mau yang lain. Ini mau di hotspot. Nah berarti ini kalau memang ini digunakan begini. Ini sebagai access point yang kedua. Access point ketiga. Access point ketiga nanti bisa nyebar lagi. Bikin SSID satu, SSID dua, SSID tiga. Bisa tambah banyak. Ini pakai kabel. Kalau enggak ada kabelnya nanti. Seperti yang tugasmu tadi itu. Ini pakai kabel ya. Bisa, enggak apa-apa. Ini yang kira-kira penggunanya seperti itu. Ini sama. Dia juga bisa ngantarkan VLAN. Jadi SSID satu, saya lewatkan untuk VLAN sepuluh saja. SSID dua, saya lewatkan untuk VLAN dua puluh saja. VLAN itu apa? VLAN itu membagi-bagi layer dua, seakan-akan menjadi dua bagian yang berbeda. Tapi kan belum saya jelaskan tentang VLAN. VLAN itu apa? Nanti ada. Kalau kita ada waktu atau nanti ada masanya, saya jelaskan tentang VLAN. VLAN itu membagi. Bukan berdasarkan IP-nya. Bukan routing. Tapi pembagian di layer dua-nya. Di MAC-nya nanti. Jadi seperti pembagian-pembagian switch. Seakan-akan satu switch, seakan-akan dua. Ini yang lewat port-port ini VLAN 10, yang lewat port-port ini VLAN 20, yang lewat port-port ini VLAN 30. Jadi antara VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 itu seakan-akan enggak bisa connect. Itu VLAN. Nanti saja. Jadi bisa digunakan untuk ini. Nah, sekarang apa sih virtual AP itu? Untung ruginya apa? Nanti di belakang ini. Jadi kita bisa dimungkinkan untuk membuat virtual AP. Dari interface basis yang sesungguhnya. VLAN 1 MU, itu bisa membuat banyak virtual AP. Makanya kalau membuat virtual AP, harus didefinisikan master-nya ikut mana. Harus ada master-nya. Master-nya itu boss-nya. Berarti semua parameter-parameter itu mengikuti induk-nya. Mengikuti master-nya. Misalkan frekuensinya. Berarti frekuensinya ikut master-nya. Terus throughput-nya berapa? Ikut master-nya. Jadi, kalau master-nya itu AP, ya ikut master-nya. Kalau master-nya itu station, juga ikut master-nya. Tadi yang contoh kamu tadi, yang kamu PR-mu tadi itu adalah kamu master-mu sebagai station. nanti kalau kamu membuat station-nya itu kan ikut frekuensinya harus sama dengan master-nya yang AP-nya yang kamu tuju tadi. Nanti kalau kamu membuat virtual AP di station-mu itu, virtual AP itu akan mengikuti frekuensi seperti yang diikuti oleh master-nya. Master-nya mengikuti AP-nya punyanya yang kamu tuju tadi. Berarti frekuensinya sama. Jadi frekuensi dari virtual AP-mu itu akan sama dengan frekuensi dari virtual AP yang kamu tuju tadi itu. Yang dari tugasmu. Berarti seakan-akan ada dua pemancar di sana nanti. Dengan memancar di frekuensi yang sama. Nanti itu ada ruginya juga. Virtual AP bisa punya SSID sendiri-sendiri. Jadi virtual AP satu, kamu kasih SSID tadi apa? Guru tadi itu, contohnya. Virtual AP dua, kamu kasih murid atau siswa. Virtual AP tiga, kamu kasih sebagai guest atau tamu. Virtual AP akan jalan kalau master-nya itu, yaitu AP Bridge, Bridge atau station, atau bagian daripada VDS. media-nya itu apa nanti. Jadi artinya apa? Artinya virtual AP itu bisa bekerja di master. Baik master-mu nanti itu jadi AP, atau master-mu jadi station. Dia bisa jadi. Terus, virtual AP hanya jalan di protokol 802.11. di Wi-Fi. Tidak bisa di protokol-protokol lain. Misalkan punya Nstream, punya NV2 itu kan punya mikrotik. Tidak bisa. Jadi dia hanya jalan di 802.11. Fitur ini sangat berguna untuk memisahkan different user. Tadi itu yang contohnya di guru, siswa, tamu. Karyawan, tamu, itu bisa kamu. Kita akan di sini. Ini yang caranya. Virtual AP pasti menggunakan master interface frekuensinya. Frekuensinya harus sama dengan yang digunakan di master-nya. Kalau master-nya pakai channel 1, maka virtual AP-nya juga pakai channel 1. Kalau master-nya pakai channel 5, klien-nya atau virtual AP-nya pasti pakai channel 5. Gimana cara membuatnya di interface baris ini? Kamu plus ada virtual. Contoh punya saya ini. Ini saya ada bilan 1. Berarti bilan 1 itu sebagai master-nya. Bilan 3 saya yang dibuat ini sebagai virtual AP-nya. Lupa kok langsung bilan 3, Pak? Ya, karena di router saya ada bilan 2-nya. Tidak saya aktifkan. Jadi dia membuatnya bilan 3. Kalau kamu jadinya bilan 2 mungkin. Kalau kamu membuat lagi, kalau saya membuat lagi bilan 4, bilan 5, bilan 6. Jadi saya bisa membuat lebih dari satu. Contoh, kalau misalkan saya masuk sekarang. Saya masuk ke... Ini kan ada bilan 3. Kalau saya membuat lagi. Kalau saya jadikan apa? AP apa? Misalkan AP Bridge. Seadinya misalkan saja untuk Grace. Master-nya siapa? Harus pakai master interface. Ini harus diisi master interface-nya. Saya ikutnya ke bilan 1. Security profile yang mau saya pakai apa? Misalkan saja saya mau pakai security profile yang saya buat untuk Grace. Sementara untuk coba-cobain saya pakai default saja. Berarti open nanti dia. Kalau saya apply OK. Ini virtual AP. Induknya selalu master interface-nya bilan 1. Karena saya mau menginduk ke sini. SSID-nya Grace. Nanti kalau kita lihat di-scan di laptop. Kelihatan. Akan ada 2. Ini saya enggak jalan. Saya yang jalankan akan lewat kabel saya. Oke. Kembali lagi ke tadi. Jadi saya bisa membuat lebih dari satu virtual AP. Ini tadi yang saya lakukan. Kalau saya nambah, master-nya selalu di bilan 1. Kalau yang bilan 3 itu saya pakai profilnya adalah profil yang untuk nanti orang-orang yang mau masuk melalui virtual AP saya yang baru. Oke. Nah sekarang ini ruginya atau apa? Ini yang kamu harus tahu. Tapi bisa buat macam-macam itu? Iya. Kerugian pertama adalah resources master-nya. Master interface-nya akan terbagi ke semua virtual AP-nya. Berarti semakin banyak virtual AP, semakin master interface itu harus melayani virtual AP-nya. Semakin banyak virtual AP, semakin banyak fitur yang kamu gunakan untuk virtual AP, misalkan kamu masuk di HCP, memasang hotspot di sana, semakin banyak fiturnya itu. Maka resources yang akan digunakan untuk master interface-nya akan tercurah juga untuk yang anak-anaknya virtual AP-nya itu. Jadi seakan-akan dia makan resources dari master interface-nya. Jadi kok bisa nanti melamban dan sebagainya, itu karena dia bisa kok lamban. Ya itu. Karena yang mestinya dia untuk ngatur dirinya sendiri, dia sekarang punya anak yang namanya virtual AP itu, dia harus juga ngatur anaknya. Berarti resources-nya dia akan terbuang untuk itu. Demikian juga bandwidth dan throughput-nya. Sehingga semakin banyak virtual AP, semakin aku harus bagi bandwidth-nya. Maka satu virtual AP akan misalkan saja. Misalkan bandwidth-nya cuma 60 Mbps. Kalau kamu ada tiga virtual AP dengan satu master, kira-kira nanti kalau semuanya aktif bareng-bareng, jadi cuma 15-an bandwidth-nya. Ini lagi sekarang. Penggunaan frekuensi yang sama dengan master-nya. Master-nya kalau dia station, berarti dia ikut ke access point yang dituju, musikanku punya telkom. Kalau telkomnya manca di channel tiga, maka virtual AP-mu juga akan, kalau kamu induknya dari WLAN satumu yang minta dari telkom tadi itu, maka virtual AP-mu juga akan manca di channel yang sama dengan telkomnya tadi itu. Berarti seakan-akan sekarang di ruangmu itu ada dua AP yang memanca dengan frekuensi yang sama. Itu memungkinkan terjadinya collision yang lebih besar. Karena frekuensinya sama. Karena frekuensinya sama, sana mancar, sini juga mancar. Kepengen melayani anaknya yang di sini, yang di sini kepengen connect, yang sana juga melayani anaknya di sini. Nah, jadi akan terjadi banyak interference di area frekuensi itu. Di ruangan itu, di area itu. Nah, itu bisa membuat banyak paket loss. Kalau paket loss-nya banyak, berarti paket data yang dikirim juga akan lama nyampe-nya. Makanya tadi itu ada yang ngomong, pak, kok jadinya kok pelan pak ya? Iya, ya itu karena itu. Jadi ini biasanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu tidak butuh bandwidth yang besar. Untuk kepentingan-kepentingan emergensi. Kamu gunakan virtual AP. Kalau biasa-biasa jangan gunakan virtual AP. Kamu pasang AP yang sesungguhnya, master interface-nya kamu jadikan AP. Sehingga resursus dia penuh dipakai. Jata dia dipakai untuk dia sendiri. Tidak dibagi-bagi ke virtual AP-nya. Itu. Habis. Itu tentang virtual AP. Jadi sekarang kamu tahu. Gimana sih? Kapan aku pakai virtual AP-nya? Digunakan untuk apa saja? Kapan mesti saya pakai? Saya tahu kerugiannya dia itu apa. Saya tahu untungnya. Untungnya enak aku bisa membuat AP banyak pak. Aku tidak usah beli router banyak pak. Kalau aku bisa membuat guru, siswa, tamu. Aku mestinya kan ada tiga router pak. Tiga access point. Tidak perlu pak. Saya cuma punya satu mikrotik aja saya buat tiga. Tapi ingatlah. Ininya. Kerugiannya ini. Kalau ini tidak masalah, silakan kamu buat. Tapi kalau ini menjadi masalah, bandwidth-nya jadi lebih kecil. Kamu tidak mau. Jangan pakai ini. Belilah router. Jadikan access point. Yang sesungguhnya. Jadi master-nya kamu jadikan access point. Bukan bikin anaknya yang secara virtual. Dengan demikian, semoga jelas nanti kamu. Kenapa kok pakai virtual AP? Kenapa kok tidak pakai virtual AP? Oke. Terima kasih. Sekarang tanya jawab. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.